Intro Papi Love atau yang kita kenal dengan istilah cinta monyet Memang suatu hal perasaan cinta yang unik dan manis yang dialami pada saat remaja Cinta yang tidak dilandasi perasaan serius itu pernah dilewati politikus kondang Indonesia yakni Rizal Malarangeng dengan Dewi Cakrawati Rizal yang memiliki penampilan cuek ala anak Jakarta dan juga sangat aktif menulis nyatanya membuat Dewi mengagumi dirinya Mereka sempat berpacaran namun secara tiba-tiba putus hingga beberapa tahun kemudian perasaan itu kembali terjalin yang kemudian mengantarkannya pada sebuah pernikahan Dulu anak SMA tuh rata-rata semua bimbingan tes, bimbingan tes gitu Nah saya sama Mas Rizal tuh juga ikut bimbingan tes Saya kan SMA di Jakarta Tapi dia anak Jakarta Di anak Jogja Ikut bimbingan tes di Jogja Jadi anak Jakarta ke Jogja kan bergaya dikit gitu Dulu ada mobil saya kijang warna coklat yang gaya anak muda itu loh yang bannya lebar dipendekin Ya lumayan gondrong Jadi kelihatannya ada cewek Jogja di kelas saya kok Kayaknya melirik-lirik saya terus nih Diajak ke warung jalan solo sekali Minum jus udah dapat Akhir-akhir kayak gitu lah Waktu saya mahasiswa saya banyak menulis KKN saya menulis catatan perjalanan Terus kemudian saya ke aktivisme mahasiswa Sampai ke Irak waktu itu kan Saddam Hussein menyerang Kuwait Amerika mau perang kita-kita Saya mewakili Indonesia terlibat dalam aktivisme perkemahan mahasiswa Perdamaian dunia kayak gitu-gitulah Nah saya menulis catatan-catatan perjalanan Dan semua tulisan itu dibaca dan disimpan oleh Dewi sampai sekarang Jadi penggemar tulisan Dan kami cocok karena memang jarang-jarang kan Orang pacaran clipping koran, clipping tulisan Saya memang kebetulan hobinya menulis Juga aktif dalam dunia kemahiswaan Dan dia kelihatannya juga mengidolakan hal-hal seperti itu Sehingga saya merasa punya teman Kira-kira kayak gitu lah Tanya sendiri deh Ketemu 83 pacaran Terus putus 88 Awal nyambung lagi 92 menikah Tapi sebelum menikah 91 Saya ikut yang kebang Dan saya sempat Ngirim postcard lah Kalau Bahwa I'm still yours gitu kan Kira-kira Rizal Malarangeng Lahir di Makassar 29 Oktober 54 tahun silam Darah Makassar yang identik dengan tutur budaya yang lebih keras Dibandingkan adat Jawa Juga menjadi pembanding bagi Dewi yang asli Yogyakarta Ia pun dengan jujur mengakui Kelebihan dari lelaki yang duduk di sampingnya Jika karisma yang dimiliki Rizal Menjawab definisi dari seorang pria dewasa Bagi saya dia itu orangnya serius Dan selalu berusaha Saya suka laki-laki yang gak gampang putus asa Dan Apa ya Mungkin karena Saya selalu mendapat gambaran Laki-laki Kan keluarga saya itu Kebanyakan perempuan Jadi laki-laki yang ada di Laki-laki dewasa yang ada di kepala saya itu Ya cuman bapak saya Nah Sepertinya dia Cocok untuk Untuk Menjadi suami saya karena Mirip sekali dengan Tipe bapak saya Dia memang cocok ya dalam pengertian Saya kan Dia senang membaca tulisan saya Dia senang saya aktif Kemudian Latar belakang kultural Jawa itu Rasanya cocok dipasangkan dengan Latar belakang kultur orang Bukis Jadi Saling menerima dengan lembut Nah ini kan Perpaduan yang asik Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana Rizal dan Dewi pun Melangsungkan hubungan mereka Ke jenjang pernikahan Pernikahan yang diadakan di kota Jogja itu pun Berlangsung dengan penuh Kekeluargaan Setelah menjalani hari-hari Sebagai sepasang suami istri Hubungan mereka semakin akrab Dan terbuka satu sama lain Terlebih dengan perjalanan singgah Di berbagai tempat Di bagian kota Amerika Dimana saat itu Rizal sedang melanjutkan studinya Di negeri Paman Sam tersebut Semakin menambah cerita-cerita seru Yang menambah warna Serta kisah baru Dalam rumah tangga mereka Di dalam pernikahan itu Mereka dikaruniai Dua orang putra yang tumbuh sehat Yakni masing-masing bernama Guntur dan Surya Yang melengkapi kebahagiaan Rumah tangga mereka Zaman kami masih muda Kayaknya keluarga ya Yang datang bukan Bukan kayak sekarang Kayak model-model sekarang Dulu keluarga saya kok Dari mas acar juga datang Nenek saya datang Nenek saya datang Nenek Wero gak? Ibu aja Nenek Wero gak? Oh Jadi keluarga aja datang Janjian bahwa ingin ketemu Itu aja Dia pakai Ya enggak Dia pakai kebaya kalau gak salah Iya Enggak model yang Terus dia bilang Aku mau Enggak Enggak kayak gitu Lebih implicit Enggak Enggak ada Enggak ada yang Apa Kalau istilah sekarang Sekarang apa Yang Take my hand Dan belum ada sesion Foto-foto Ya itulah Karena kan juga Zamannya beda Terima kasih Terima kasih telah menonton!